Intro Btw aku udah lama gak ke taman yang sebelah sini Seriusan kok jadi banyak tumbuhan gini Gimana ceritanya guys Bitu Btw thank you yang udah bantu GWS-in Roxy ya guys Roxy gak tau kenapa rewel Dia cuma mau makan kalau mama yang buatin Sama mama yang kasih ke dia Pokoknya harus ada sentuhan tangannya mama Kalau gak dia gak mau Aku juga gak tau kenapa Lagi rewel-rewelnya nih sekarang nih Ini lucu amat Itu squishy loh guys Serius bukan chiki tak pencet-pencet Oh iya aku barusan grab McD gitu Gara-gara vanus lapar tuh Terus dia ngeliat ASMR di Youtube Tapi dia makannya tuh biar dia ikutan kenceng Itu dia pengen kelopok guys Sakno ya Aku mau buka paket ini nih Paket yang aku tunggu-tunggu banget Dan dia tuh jauh Tapi masih ada satu lagi dari tempat yang sama Soalnya copen Thumbnail Akhirnya aku punya dia Dan aku dikasih ekstra ini Thank you so much Ini thumbnail Jadi ini yang baru Ih happy banget sih aku dapetin dia Dia tuh paling susah dicari menurut aku Daripada squishy yang mini mochi si lainnya Ini yang paling susah dicari Dan aku masih dapet dengan harga yang super duper Wow banget ya Harga tuh cuman 140 Kalau gak salah Emangnya paling happy tuh dapet squishy Dengan harga yang super murah Sebenernya gak super murah banget sih Tapi oke lah ya Untuk harganya 140 Karena sekarang rata-rata pada jual 180 per bigi Apalagi squishy yang susah dicari nih Kayak gini rata-rata sih Kayaknya orang bisa jual 200 ribuan gak sih Ya Tapi aku mencari dengan baik Jadi dapet squishy yang harganya murah Jadi ada salah satu followers aku yang ngasih tau Kalau beli disitu aja Halo Hari ini aku mau main slime Slime yang ada di meja aku Cuman slimenya Cici ini Sama ini ada slime aku Yang campuran-campuran sisa gitu Tuh ada warna-warni lah pokoknya di dalam sana Ya aku mau mainin Thumbnail dulu Aku mau mainin yang ini Ini namanya tuh Fantasyland Bukan sih Lupa guys Tapi ini enak banget teksturnya Sampai sekarang masih bagus guys teksturnya Karena ini udah dari Ristokan Cishan Entah yang kapan Aduh maaf nih Backgroundnya warna biru ya Jadi kayak Kayak warnanya tuh Wow Terjadi Bencana alam Di tower slime tadinya Sumpah by the way guys Maaf banget Aku kemarin gak jadi ngonten Aku hari ini lagi Sangat amat mengumpulkan niat Untuk mengonten Tapi sebenernya ini konten simple Tadinya aku mau bikin slime Kayak konten How to make slime Tapi Lagi Entah kenapa Tadi siang tuh temen aku Tiba-tiba Telfon curhat Jadi aku Gak jadi bisa ngonten Aku harus temenin dia Aku adalah temen yang baik guys Hi guys Aku udah jalan banget nge-spam Sore-sore Apalagi siang-siang Tapi ini ada barang baru guys Aku mau kasih tau kalian Itu crayon shinchan Akhirnya guys ada squishy shinchan Yang gak blind bag Yang waktu itu kan blind bag guys Dan waktu itu tuh semua udah orderan orang semua guys Aku telat Dan sekarang ada squishy shinchan yang ini guys Ini dia kayak anak kecil gitu Ada crocodile kayaknya Aku gak tau guys karakternya Ada yang ini doggy Kayaknya Yang piggy Sama yang shinchan ya Guys aku mau buka dulu dari plastik-plastiknya semua Soalnya Sarah udah aku buka Yang pertama guys kayak ada anak kecil gini Lucu banget rambutnya Oh my god Dan itu semua soft and slow banget guys Sumpah Nih liat Wadaw Ini tagnya Next ada yang ini guys Wow Enak banget sih ini teksturnya Terus ada si piggy ini Gila super enak sih nih Next kayaknya ada shinchannya deh Yang ini shinchan Ini tuh galamnya gak kopang ya guys Super pada Tapi ini tuh soft banget and slow Terakhir ada yang ini guys Crocodile kayaknya Tuh Ini semua udah available di matcha squishy ya guys Selanjutnya sama nanti malam Karena aku mau try it dulu Bye guys Halo guys selamat siang Jadi kemarin aku di story tuh Sempet minta kalian kasih ide spam kan Dan beberapa tuh ada yang tanya Katanya Cici tuh punya piaraan gugup ya Aku tuh punya guys piaraan gugup Namanya tuh Marvel Tapi dia sekarang tuh biasa dipanggil Itu bubu atau up up Kalo temen-temen lama pasti tau Karena dulu dia tuh sering masuk spam gitu guys Nah cuman semenjak ada dedetif Posisinya tuh jadi tergantikan gitu loh guys Aku lebih sering videoin dedetif Dibanding dia Plus sekarang dia tuh lagi sakit guys Bukan sakit yang gimana sih guys Cuman dia kan bulunya panjang Terus kalo mandi Mungkin aku kalo mandiin keringinnya Suka gak bener gitu loh Jadi kemarin dia tuh sempet kena jamur gitu Dan sempet botak Soalnya sekarang pun dia masih kayak Cacat-cacat gitu loh bulunya Pitak-pitak jelek banget deh Makanya aku jarang videoin Karena takutnya dia malu kan guys Kasian masa pitak-pitak di videoin Thumbnail Oke semuanya selamat sore Jadi kali ini Cijuni mau ngespam Berdasarkan komen yang masuk Dari akun IGnya Nana Yolanda underscore 24 Sesuai permintaan Jadi kali ini Cijuni ngespamnya Pake koleksi squishy Cigirinya Cijuni ya Jadi Cijuni tuh memilih saran tersebut Karena ada beberapa hal sih guys Alasan yang pertama tuh Karena Cijuni udah jarang banget kan Ngesquise-squise koleksi Cijuni Yang Ibloom Cigiri ini Alasan keduanya karena apa ya Karena di area living roomnya Cijuni di depan Lagi ada proses pengerjaan kitchen sink gitu guys Jadi kan takut berisik kan Kalo Cijuni ngespam di depan Terus alasannya Cijuni Kenapa taruh semua squishy koleksi Ibloom Cigirinya Cijuni Di raktroli seperti ini Jadi Cijuni tuh kepikirannya gini guys Karena trolinya ini Cijuni taruh di dalam kamar Jadi kayak sebelum tidur Cijuni bisa mainin gitu guys Bisa ngesquise-squise mereka Nah awal ceritanya itu Kenapa koleksi Cigirinya Cijuni Bisa cuman memuat 5 baris aja Jadi ripen awalnya tuh kebesaran guys Nggak ngepas kayak gini Thumbnail Ini squishy tuh Ini wangi sabun banget Terus ini tuh jadi wasteless aku tuh Udah lumayan lama Tapi dimana tuh susah banget Dapetin squishy ini Dan akhirnya aku dapetin ini Dengan harga yang Ya masih oke lah ya Ini lucu banget Dan dia soft Terus ada ini juga Ini dikasih Ini wangi juga sabun banget Ini dikasih loh Walaupun ini crack Sapi ini ekstra Ini juga udah susah banget Dicari Terus ada squishy ini Ini ceritanya aku Sama Nyita Gemis banget Parah Terus ada squishy ini Dari Kakina Terus ini adalah mix Dari es kopior Yang satu cc itu Sama ada Ya Inilah Campuran dari berbagai macam slime Nggak ada yang kuman tiga Patrick Cream Green Apple Tiki Sama si es kopior Thumbnail teraneh sedunia Eh Nggak aneh sih Maksudnya slime yang aneh Ini tuh kayak sisa-sisaan gitu Yang nggak muat di cup Jadi Daripada aku buang Sia-sia Aku campurin Jadi satu By the way guys Aku tuh bentar lagi Udah libur Nggak bentar lagi Sini masih lumayan lama 9 Juli tuh Aku udah libur Pokoknya dari awal Juli tuh Aku udah bakal Restok-restok terus deh guys Kayaknya Soalnya aku beneran Pengen banget Restok sebanyak mungkin Aduh Tapi nggak tau sih guys Sebenernya Tapi semoga aja bisa ya guys Soalnya aku tuh lagi Demen-demennya Restok slam Kayak aku kangen banget Sama masa-masa aku dulu Ini tuh beneran ya Gara-gara corona Aku tuh kayak balik lagi Ke masa SMA aku Dimana aku di rumah doang Lanjut part 2 Aku tiba-tiba jadi cerita Hai guys Oh my god Liat guys Baru-baru lagi Ini tuh sushi By ibloom guys Gila nih wanginya semua Enak-enak banget Pas aku buka dari plastiknya Plastik originalnya kayak gini Terbalik guys Kayak gini Lucu banget nih ada wasabinya gitu Terus ada chopsticknya Ini belakangnya guys Ini ada 4 warna First yang merah dulu nih guys Wadaw Ini warnanya bagus banget Kayak terang gitu guys Merahnya tuh Bagus banget Ini wanginya tuh apple guys Dan look at the rice Oh my god Realistik sumpah Tuh Next ada yang sashimi Bagus banget guys Desainnya Ini kayak ada gradasinya Warna pink gitu Sama orange Ini wanginya nanas guys Enak banget Next ini ada apa nih guys Yang pink kayak gini Ini wanginya kayak peach Sama strawberry Enak banget South and slow Sumpah tuh Ini size-nya juga Gak terlalu kecil ya guys Kayak agak medium gitu Oh my god Yang terakhir ada yang ini Aku nggak tau guys Ini apaan Cuman ini wangi peach Ini kayak ada warnanya kayak gini Oh my god Gila guys Bagus banget Di next video ya guys Aku mau review barang yang lain lagi Cek di Maca Squishy guys Sudah ready semua Wadaw Guys kadang suka ada yang nanya Kenapa aku tuh punya double kayak gini Jadi biasanya yang double kayak gini tuh Dua-duanya aku dikasih gitu guys Yang satu tuh ini aku dapet dari Brae Kalau nggak salah Dan yang satu lagi tuh ini dapet dari Jovi Ini ya walaupun mereka sama Tingkat keselawannya tuh beda jauh gitu guys Yang satu tuh lebih enak di squish gitu loh Tuh liat deh Aku tuh ada guys Beberapa squishy yang double Sama kayak tadi Cuman kalau dua-duanya dikasih Aku tetep simpen mereka Karena aku tuh pengen simpen baik-baik guys Apa yang orang kasih ke aku Nah kecuali double tuh Misalnya yang satu dikasih Yang satu aku beli Nah biasanya yang aku beli tuh Aku jual lagi Kalau nggak aku kasih biasanya Ke temen-temen yang lain Ini bakal jadi last pump dulu ya guys Buat hari ini Aku bakal catetin tuh Satu-satu yang kalian saranin di story Jadi kalian tunggu aja yang aku jawab di spaman Thank you so much Thumbnail Nah kalau ini last slime Ini yang glitter Dia warnanya kayak biru-biru gitu ya Wow Kalau ini tekstnya beda Dia kayak agak lebih lembek Can it Oh my god Wow Wuuuuh Lampai ini aslinya bagus banget Dia kayak di kamera Dan ini tuh sebenernya warnanya hitam ya Bukan biru Ih aneh banget ya di kamera Dia warnanya hitam beneran Bukan biru Ini warnanya aslinya Tapi lebih gelap lagi Warnanya aslinya Kalau disini katanya agak biru gitu ya Ini aku ditarik tuh katanya biru Ini enak banget sih Caksuernya pas banget Di next video Nat mau coba ngeglowin Yang warna umu sama pink By the way hari ini Nat spam banyak banget Tapi baru mulainya agak sore Ini kayaknya mau Nat jualin aja Saya sama aja gak kemainin sama Nat Soalnya gak gitu sering main slime sih sebenernya Ini aslinya tuh lembek banget Sebelum Nat diemin Nat kira bahkan cair ternyata dia Selamat siang Ini kali ini Ci Juni balik nge-spam lagi di siang hari Karena banyak banget dari kalian semua Yang pengennya ngeliat Ci Juni nge-spam di siang hari Setelah Ci Juni ngeliat komen kalian semua Beberapa dari kalian tuh ada yang ngomong gini nih guys Sorry banget ya Kalau aku baru nonton spamannya Cici Soalnya aku tuh baru bangun Terus ada yang bilang juga Ci mendingan nge-spamnya siang aja Ci Soalnya kalau nge-spam pagi Pada takutnya belum bangun Pokoknya nih ya Intinya tuh kalian semua tuh lebih banyaknya bangun siang guys Nah kalau ngomong-ngomong tentang bangun siang nih Emangnya kalian pada nge-spam online ya guys Ya sebenernya sih ya guys Ci Juni juga lebih suka nge-spamnya di siang hari Soalnya Ci Juni tuh tipikal orang yang tidurnya subuh Dan bangunnya siang guys Nah kalau buat kalian yang pengen tau Kenapa Ci Juni tuh suka Kayak kadang-kadang nge-spamnya di pagi hari Ci Juni mau sedikit ngaku nih guys ke kalian semua Juni tuh sampe pasang alarm loh guys Di hampunya Ci Juni biar bisa bangun Ya akhirnya kalian jadi tau deh Thumbnail Guys jadi ini aku kedapatan paket dari salah satu adik online ku Dan kalian lihat ini paketannya super Gila Rapi banget Niki Sama dia di laminating senyap itu dong Aku bakal keep ini selama-lamanya Thank you so much Bilangin ke mamamu Thank you Ci ya ampun Tiba-tiba thank you Ci Thank you Ci tuh thank you ke mamanya guys Aku mau buka notesnya Aku tuh rapi polnya Nah ya tuh aku tuh orangnya gampang terharu Aku liat kayak gini ya terharu pol Ya ampun Kamu juga baik Dan kamu tuh punya mama yang super luar biasa Semangat oke nge-spamnya Karena mamamu tuh persis kayak mamaku Intinya mama kamu tuh mama yang luar biasa Makanya punya anak kayak Niki yang super wow pol Aku bakal keep ini surat selama-lamanya Thank you Niki Aku jujur lebih tertarik sama suratnya Ini bener-bener sweet banget Aku sampe pengen nangis rasai Giftnya dari Niki Thank you Niki Thank you mommy Ya ampun So sweet banget Wah Gini aku punya Thumbnail Jadi ini waffle-waffle squish aku yang I bloom Ini lumayan susah gitu dicari Ini enak banget sih buat ke squish Terus yang ini tuh wanginya coklat Ada ini juga yang warna pink Tapi emang ini udah kayak crack gitu Tapi ini crack halus gitu ya Karena emang ini kan squishy lama kan Kayak squishy tuh sebenernya kalian gak pencat pun Lama-lama bakal crack sendiri Karena kan mereka dicat gitu kan Bukan warna asli Karena warna asli pasti cuma foam doang Semua yang pake cat gitu pasti bakal rusak pada waktunya Kayak cat tembok Tembok kalian juga bakal luntur kan lama-lama warnanya Sama aja kayak squishy Walaupun kalian gak pencet Dia bakal crack juga Karena kan jadi kayak Kepisah gitu antara foam sama squishy Foam sama cat squishinya Cuman bedanya ini gak bisa dicat pulang Karena susah cat squishy lagi tuh Walaupun squishy pabrik kan Next ada makaronnya guys Ini packagingnya guys lucu banget Ada pitanya gitu di bawah Ada giniannya juga Geki kawa itung karun Nggak tau guys cara ngomongnya Semuanya gini lucu banget Liat Cantik banget gak sih pakenya gini juga Ini size-nya agak gede juga guys Nih kayak medium cuman lebih gede dikit gitu Ini yang warna galaxy Gila guys so cantik Mungkin starnya gitu juga Yang di tengahnya ada kayak pearl-pearlnya gitu Cantik banget sih guys ini warnanya Ini wangi peach Terus ada yang ini guys pink and yellow Ada heart-heartnya gitu sama drizzle-nya Ini wanginya kayak strawberry guys Enak banget Ini fun to squish banget sih beneran Dan dalemnya juga gak kopong guys Tebel gitu Dan gede size-nya Next ada gini guys Ini wanginya enak banget wangi cherry Gila gradasinya bagus banget Dan dalemnya tuh toppingnya kayak gini tuh soft banget guys Oh my god so good tuh squish Dan yang terakhirnya ada wangi favorite aku Ini wangi coklat guys Tapi warnanya tuh kayak toska gitu Dan feelingnya tuh beda warna nih Coklat sama vanilla feelingnya guys Udah ready dimacha squishy Lucu banget sih Wow Halo semuanya selamat siang Guys jadi hari ini aku tuh ada paket Sebenernya paketnya ini tuh udah ada dari berapa hari yang lalu Cuman karena ada kendala baru aku bisa videoin deh sekarang Ini paketnya tuh dari Octashop Jadi aku dapet 3 item gitu guys Yang pertama ini aku dapet slime Terus yang kedua ini ada masker Dan aku gak sabar banget guys Mayan cobain Dan last ini ada polaroid gitu guys Pertama aku review slime-nya dulu ya guys Nah begitu dibuka ini wanginya bener-bener super enak banget guys Aku gak ngerti ini wangi apa Tapi yang jelas ini enak banget Dan kalian bisa liat ini super glossy Dan teksturnya enakin banget dong Ini teksturnya enakin banget guys Buat dimainin Kalian wajib coba deh Uh suaranya Kalian denger gak? Dan ini inflate banget deh guys Kalau kalian liat spam-an Cijuni kemarin Kalian kan liat box Cijuni ini Reply-kannya semua udah ada kerampel gitu kan guys Terus setelah Cijuni nge-spam Pake squishy yang ada di box ini Cijuni langsung reply ulang dong mereka semua Sebenernya gak itu aja sih guys Yang Cijuni pengen kasih tau kalian Kalau kita liat Atau melatihin dari squishy koleksi yang kita punya Sebenernya beberapa squishy Walaupun dari brand yang berbeda Itu tuh kayak banyak yang sama gak sih Model-modelnya Cijuni kasih liat beberapa contohnya ya Biar kalian tau apa yang dimaksud sama Cijuni Nih guys contoh pertamanya Jadi ada dua squishy dari brand yang berbeda Tapi kalian liat dong Sama gak sih modelnya? Kalian liat ya Untuk lebih jelasnya lagi Warna itu hampir mirip banget guys Yang dari brand Paul ini Dia tuh ada gambarnya Terus dia itu namanya Celebrate Dan kalau kita squish nih Dia tuh gak terlalu soft and slow Tapi dia tuh teksturnya tebel gitu Nah kalau daerah yang cafe di N ini Kalian liat ya guys Dia tuh soft banget Dan super slow Dan nama squishy dari cafe di N ini tuh petrol ya guys Ini contoh yang lainnya Ini udah buyar Cuma yaudahlah ya guys Gak jelek-jelek amat Gak gelap-gelap amat Roxy nyariin aku nih Sini dia bakal naik ke lantai dua nih Eh 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 Kamu banyak ditanyain loh Dah sehat gak sekarang? Udah enakan guys tuh Udah lebih Dia udah lebih gak mau sama aku Koknya kalau dia udah gak mau sama aku Berarti dia sehat Aku suka nih lighting kayak gini nih Gak tau nusuk di mata Tapi keliatannya kayak putih gitu loh Apa ya bukan putih Ya begitulah guys Aku lagi tidak bisa menjelaskan Kayak Begitulah Itu gak jelas tuh aku ngomongin Aku lagi kayak ngerasa lelah Thumbnail Ini aku mau spam terakhir Untuk hari ini Karena udah banyak banget teman aku Ini squishy aku yang barengan sama Nita nih Terus ada di koal squishy aku yang ini Kayak banyak yang nanya ini Jual apa enggak Aduh aku tuh gak bakal jual ini sebenernya Karena masalahnya ada gambar aku sama gambar Molly Emang kalian mau beli yang ada akunya gitu Karena ini kan menandakan aku dan Molly gitu loh Maksudku Ini semua pake tulip full tulip Tulipnya yang coklat biasa Dan ini squishy dikasih sama Corey Sebagai ekstra Bayangin Terus ada ini juga Ini aku juga banyak banget nanya Aku jual apa enggak Sebenernya ya Aku tuh suka banget kan sama Pingo Jadi kalo misalnya aku mau jual ini pun Pasti harganya gak bakal murah guys Karena kayak aku bidding pun Lakunya di atas 1,8 Next guys Kayak ini tuh kayak sosis-sosis gitu Cuman nih kayak octopus Lucu banget gila Ada 6 design total Pertama ada yang cewek ini Yang warna merah So cute banget sumpah guys Aku kaget pas pertama liat squishy ini Kayak kaget banget Kayak gak expect kayak gini loh guys Lucu banget Karena aku gak pernah liat squishy kayak gini Next ada yang merah lagi Cuman ini yang cowoknya kayaknya deh Soalnya gak ada pitanya gitu Ini semua wanginya kayak roti gitu ya guys Enak banget Next ada yang merah lagi guys Cuman ini matanya tuh kayak ada putih-putih gitu pinggirnya Beda sama yang ini tuh Next ada yang pink Pink kayak warna apa ya Kayak peach-peach gitu guys Ini ada yang ceweknya Lucu banget Sama ini ada yang kayak sejum gitu Oh my god Ini squishy unik banget sih sumpah Aku gak pernah liat squishy kayak gini Yang terakhir ada yang alien guys Membuka dulu repackagingnya Taraaa Lucu banget Wadaw Aku jarang banget sih liat squishy yang kayak gini-gini gitu guys Ini packagingnya Oh my god super cute Parah sih lucu banget Ready semua dimasih squishy Dih ini aku mainin kayak baru bentar gitu Udah segini dong Gak bisa aku tutup Aduh guys parah sih Ini enak banget Tekstur slime-nya kalian wajib banget coba ya Next ini aku tuh dapet masker Ini ada yang kayak buat komedo kali ya Yang ini ada masker coklat Wuh penasaran deh Ini nanti bakal aku coba Eh kebalik Ini bakal aku coba Cuman nanti ya guys Gak bisa sekarang Aku ada dikasih polaroid juga Nih jadi polaroid ini tuh by Octashop juga Dan ini quality-nya bagus guys Kayak dilapis gitu loh Keren banget Dan ini gak polos gitu Ada motifnya Tuh ada yang motif kayak gini Ini ada yang semangka Gemes banget Terus ini ada yang warna rainbow pastel gitu guys Cakep banget gak sih By the way ini foto aku sehari sebelum ngelahirin Dedetive guys Lihat ini perut aku tuh udah mau meledak kayaknya Gemes banget ada yang Snoopy Nih guys ini ada foto Nana Onacraft Agnes Petit Fomi dan aku Dan ini ada foto Dedetive waktu pertama lahir Thumbnail Ternyata banyak banget tuh dari kalian semua Yang pengen banget tau Gimana sih seorang Cijuni bisa sesuka itu sama Squisy Mau tau kelanjutannya Ikutin spamannya Cijuni ya Jadi awal mulanya itu Cijuni kan suka banget kan guys Ikutan bajar-bajar gitu di mall-mall Nah waktu itu tuh pertama kali Cijuni jualan tuh bukan mainan guys Tapi kayak aksesoris buat para wanita gitu Nah lama-kelamaan tipikalnya Cijuni kan suka banget kan guys Sama anak kecil Nah mulai tuh Cijuni berpikir Dan kira-kira apa sih yang anak kecil suka kalau bukan mainan Nah terus Cijuni cari tau tuh guys Mainan apa yang paling disukain anak kecil waktu jaman itu Dimulailah dari Cijuni jualan mainan yang seperti surprise egg Terus mainan kayak robot-robotan gitu Buat yang cowok Terus lama-kelamaan tuh pada banyak yang nanya gitu guys ke Cijuni Cih ada jual Squisy enggak? Nah pada saat itu Cijuni belum ngerti sih guys Squisy itu apa Dan akhirnya Cijuni cari tau dong Begitu tau Cijuni mulai jual sedikit demi sedikit Habis itu kayak lama-kelamaan Cijuni jadi suka sama Squisy guys You so fucking precious when you smile Hit it Hit it